Halo semuanya, halo sahabat Youtube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia di pintu tol Halim. Tepat di depan kita, di sebelah kanan ini adalah stasiun LART Jabodabek Halim yang diintegrasikan dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di sisi kanan. Nah, proses yang ada di sekitar Halim ini, sambil menunggu penyelesaian dari track-track menuju ke arah Jakarta, pembuatan slab track, bantalan, dan kemudian laying track atau railnya. Di sini kita lihat di sekitar Halim adalah pekerjaan untuk menyelesaikan atap stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, stasiun yang ada di sana, dengan track-track di atasnya atau rail-rail yang ada jalur-jalurnya. Pekerjaan itu adalah pembuatan rangka-rangka, kemudian juga penutup, rangka-penutup. Ini rangka yang berdiri untuk menjadi penopang atap ya, penopang atap dari stasiun. Nah, prosesnya sebenarnya sudah berlangsung dan masih dalam progres penyelesaian. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel Onward Indonesia, berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Salah satu moda transportasi yang sedang dikerjakan dan merupakan moda transportasi yang cukup modern adalah kereta cepat Jakarta Bandung atau High Speed Railway. Kereta ini akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung kurang lebih 45 menit dengan jarak 140an kilometer. Nah, prosesnya sampai saat ini, walaupun ada target untuk bisa diuji coba oleh Pak Joko Widodo dan juga Xi Jinping dari China, namun nampaknya tidak sempat, ya, karena semuanya dilakukan secara virtual nantinya di tanggal 16, ya. Maka persiapan yang ada di sekitar Jakarta sini masih ada penyelesaian dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim, kemudian integrasinya dengan LRT Cabo De Bek, ya, stasiun yang ada di depan, di mana ada satu bangunan yang menghubungkan, kemudian ada satu sky bridge, ya, sehingga bangunan tersebut tersambung dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Tadinya, LRT Jakarta, ya, LRT Jakarta adalah LRT yang berada dari area di Pegang Saan 2 ke arah Papagading, dari ke ala Velodrome Ramangun akan disambungkan kemari, namun beberapa informasi belakangan bahwasannya proyeknya akan diprioritaskan ke arah Manggarai, ya. Jadi, LRT Jakarta akan diteruskan ke arah Manggarai, kemudian nanti mungkin ke arah Duku Atas yang tersambung LRT Jabo De Bek, baru ke sini LRT-nya dan tersambung dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Oke, yang di sebelah kiri, ya, di tiang yang lebih besar, pilar-pilarnya itu adalah pilar-pilar layang konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung, karena di pinggir tol sendiri itu merupakan layang LRT Jabo De Bek, ya, dengan pilar lebih kecil. Ada pemasangan dari tiang-tiang listrik, ya. Tiang-tiang tersebut dipergunakan sebagai media yang nanti akan dipasangkan berupa kabel listrik, ya, sepanjang Jakarta sampai ke Bandung untuk mencatu dari daya penggerak kereta melalui pantograf atau cantelan yang ke atas kemudian bersentuhan dengan si kabel tersebut. Nah, tiang-tiangnya sudah berdiri kiri dan kanan, ya. Waktu itu kita hanya melihat di sekitar kilometer tiga puluhan, namun sekarang makin ke arah Halim ini sudah makin banyak, ya, dan juga di sekitar Bekasi. Tiang-tiang tersebut baru tiangnya saja, ya, kemudian ada part-partnya atau bagian-bagiannya yang nanti akan dipergunakan untuk pemasangan kabel, ya, kabel udara listrik aliran atas. Berbeda memang dengan LRT Jabodobaik yang persis berada di sampingnya itu menggunakan listrik aliran bawah atau LAB di mana terdapat satu rel tambahan yang nantinya berfungsi mengalirkan listrik. Nah, di sebelah kiri, ya, proses yang masih berlangsung juga adalah penyelesaian area tunnel, ya, inlet. Di situ ada terowongan dan ada area transisi berbentuk rumah. Nah, area tersebut, ya, nampaknya masih proses finishing untuk menyambungkan abutemennya dengan si terowongan menuju ke rem naik ke atas, ya, ke arah stasiun. Di bagian sini kita sudah tidak dapat melihat karena sudah masuk ke dalam terowongan yang panjangnya kurang lebih 1,8 km dan muncul nanti di seberang kita di sisi selatan setelah exit tol Pondok Gede Barat, ya, kalau dari arah kita atau dari arah barat menuju ke arah timur. Untuk LRT Capodebek sendiri, masih mundur, ya, penyelesaiannya dan pengoperasian ke Juni 2023. Jadi, kita akan menunggu nantinya di pertengahan tahun untuk bisa, tahun depan, ya, untuk bisa kita coba dan naiki serta mungkin untuk menjadi alternatif moda transportasi bagi masyarakat Bekasi sebagai salah satu moda transportasi baru, ya. Dan ini merupakan lintas pelayanan cawang ke arah Bekasi atau lebih tepatnya Jati Mulia yang berada di Kabupaten Bekasi. Ya, di sebelah kanan sini si tunnelnya sudah nampaknya akan naik kembali, ya. Jadi, ada area transisi berupa model bangunan seperti itu. Kemudian masih dalam pengerjaan beberapa sisinya, ya, kalau kita lihat untuk kanopi atau atapnya sudah selesai. Namun ada di sini pemasangan lapisan dari atap tersebut. Mungkin untuk keperluan waterproof atau lainnya, sehingga sesuai dengan standar. Kemudian di depan tunnel, ya, di outlet atau di moncong tunnel itu ada kendaraan-kendaraan berat, ya, di sana. Lalu ada material-material yang ditempatkan ke, di atas rem, ya, rem turun kalau di sini ya, kereta turun dan naik lah, ya, kalau tergantung dari jurusannya. Ada batu-batu balas yang dipersiapkan untuk pemasangan nantinya bantalan rel, ya, bantalan rel, kemudian relnya sendiri setelah bantalannya dipasang. Nah, proses pemasangan bantalan rel-rel itu masih berada saat ini di kota Bandung. Nantinya semuanya akan bergerak ke arah Jakarta, kalau nggak salah, per hari ini apa kemarin itu sudah sampai di tunnel 11. Pemasangan bantalan rel sama bantalan rel, ya, yang kita dengar dari sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Nah, yang di sisi sini, ya, seperti kita lihat di sebelah kanan, ini juga beberapa waktu lalu kita sudah perhatikan juga, bahwasannya pemasangan dari tiang-tiang listrik aliran atas yang ada di sepanjang pondok gede ke arah Jati Bening, situ, ya, di atas pilar-pilar kaki dua atau portal beam. Ya, bila kemarin harus menunggu jembatan yang baru jadi, kemudian jembatan yang lama dibongkar, mungkin akan proses instalasi dari gede-gede akan lebih lambat. Nah, di bagian sini, si tiangnya belum lengkap, ya, tiang listrik aliran atas atau LAA. Teknologi yang dipergunakan untuk pengaliran ini kurang lebih secara umum, ya, sama dengan KRL menggunakan listrik untuk daya penggeraknya, sama dengan MRT yang ada juga menggunakan listrik aliran atas. Jadi, terdapat kabel-kabel yang digelar, ya, atau dibentangkan antara tiang ke tiang sepanjang kurang lebih 142 km. Bagi yang sehari-hari lewat di tol ini, ya, kadang-kadang dapat melihat truk-truk, ya, berlalu-lalang di atas sana, yang cukup tinggi. Sebenarnya di atas itu juga ada pagernya yang lebih rendah, kemudian juga ada pagar lagi di pinggir, ya, kemudian ada lagi yang dipasang dengan sound barrier atau anti-bising, ya, pagar anti-bising, sehingga masyarakat atau para warga yang berada di samping dari area layang konstruksi atau layang kereta cepat, nantinya pada saat kereta lewat tidak terlalu mendengar deru dari si keretanya, karena kereta cepat biasanya punya bunyi yang kita tidak tahu, ya, nanti kita perhatikan bersama. Nah, sepanjang ini apabila keretanya lewat, bagaimanakah sebenarnya bunyi dan impact-nya kepada masyarakat sekitar. Baik, kita sudah sampai di sekitar Jatibening, ya, kurang lebih tiang-tiang listrik sudah dipasang sampai ke arah Halim, sampai ke arah stasiun. Semoga bisa dilanjutkan lagi dengan kita menunggu mungkin, ya, yang slide track, karena nampaknya alatnya atau si kereta pemasangnya hanya ada di sekitar sana, ya, Bandung. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Salam sehat.